Intro Penyuntikan vaksin COVID-19 Pfizer dimulai hari ini. Salah satunya di gedung Yudo, Kelapa Gadik yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecelotan Kelapa Gadik. Vaksinasi ini menargetkan 1.500 orang yang terbagi dalam 5 hari. Besar tadi hari ini sudah memenuhi kuota 300 orang. Kegiatan ini hanya diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta saja. Kalau itu sih aku nggak terlalu kena dampak ya banget sih. Karena aku bukan pekerja juga, kantoran, aku ibu rumah tangga. Jadinya bener-bener aku di rumah doang gitu. Saya cuma tahu kalau vaksin oke banget. Dan kalau dari informasi dari dokter saya, karena saya konsultasi juga ke dokter, sebetulnya semua vaksin sih oke. Kita memang untuk warga DKI atau domisi lidi DKI, pasien dengan comorbid kita anjurkan untuk meminta surat rekomendasi dari dokter yang merawat tentunya. Ibu hamil bisa juga pakai Pfizer. Pada 19 Agustus 2021 lalu, Indonesia menerima kedatangan vaksin COVID-19 sebanyak 1.560.780 dosis produksi Pfizer. Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia dan telah menerima Emergensi Use of Authorization EUA dari BPOM pada Juli 2021. Terima kasih telah menonton!